Poldo Jawa Barat terbitkan daftar pencarian orang untuk tiga tersangka, tindak asusila, dan kekerasan pada Vina di Cirebon. Kabupaten Humas Poldo Jawa Barat, Kombes Poljul Sabraham Abbas mengaku pihaknya kesulitan untuk menangkap tiga orang tersangka itu. Dan tiga orang tersebut adalah Peggy alias Perong, usia sekitar 30 tahun dengan ciri-ciri tinggi 160 cm, badan kecil, memiliki rambut keriting, dan kulit yang hitam. Kedua adalah Andi, usia sekitar 30 tahun dengan ciri-ciri tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan memiliki kulit hitam. Yang terakhir adalah Dani, usia sekitar 28 tahun dengan ciri-ciri tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan warna kulit sawo matang. Namun, warganet melihat ada yang janggal dari DPO tersebut. DPO itu diterbitkan tanpa ada foto atau sketsa wajah dari pelaku. Warganet pun bertanya-tanya, karena setiap DPO yang terbit pasti selalu disertai dengan foto atau sketsa wajah dari pelaku. Mengingat kasus ini telah berjalan selama 8 tahun dengan 8 orang tersangka lainnya telah tertangkap. Menurut warganet, pihak kepolisian bisa saja meminta keterangan dari 8 orang tersangka itu untuk menggambarkan bentuk wajah bahkan memberikan foto dari ketiga orang buronan itu. Bahkan, ada rumor yang beredar jika salah satu dari DPO itu adalah anak dari anggota bahkan petinggi di kepolisian. Namun, informasi tersebut dibantah oleh Jul Sabrahan. Ia meluruskan bahwa anak dari anggota kepolisian justru adalah salah satu korban yakni Eki yang merupakan kekasih dari Vina. Warganet pun menaruh simpati yang mendalam pada kasus Vina di Cirebon ini, dan berharap agar ketiga tersangka dalam DPO itu bisa segera ditangkap, diadili, dan diberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih telah menonton!